ini perbuatan Dukun kalau pemain-main Dukun lagi ini ada betul-betul sejarah respon abang gimana? ya kaget aja temen sahabat kan ya cuma kok segitunya sama saya perasaan saya kan gak ada masalah gitu cuma emang saya suka merugia keluarga keluarga beliau yang mungkin sakit karena santet itu kan mungkin dia gak terima kali sakit kepala pokoknya sering sakit kepala terus datangnya di jam tertentu istiqomah deh datangnya jam tertentu berapa? sekarang setengah 12 hari jumat setengah 12 malam maksudnya? setengah 12 siang setengah 12 siang setengah 12 jumaat terus sore emang di keisya itu saya mesti tepar itu itu udah lama tapi udah cek di dokter apa? di dokter ya secara rekam medisnya gak ada ya secara rekam medis sempet direkam juga kepala dan segala macem sampai mobil saya habis dua itu buat mandir-mandir rumah sakit ya bang? sudah saya habis dua itu buat mandir-mandir aja tuh bang? iya buat berobat larinya jadi ke medis bang hal-hal mistis itu goib yang ditransfer ke orang mulai badan seseorang itu ending-ending akhirnya bisa lagi ke medis karena dia mainnya di darah ya tapi kalau dia terlalu banyak di darah ya orang gak teroksi kalau saya kan termasuk kayaknya tenang ya saya sering ini ya ini salah satu ini nih jaruhnya gak ada jaruhnya dah ini surat kerenyataan pengakuan ya yang sudah dibuat pelaku ini ada fotonya dan ini ada jarumnya saya sih tadinya gak begitu gak begitu fokus ke dia kalau dia bisa gitu ya untuk ilmu emosi kiro gitu tapi setelah itu dia ada perceraian dengan istrinya istrinya kan kita bantuan sama saya ngangkat-ngangkatin barang tiba-tiba saya nemukan foto tuh dalam lemari kerjanya suaminya mantan pas saya buka loh kok ada badan saya di foto saya ada kotak ada kotak ada foto istri saya ada foto saya ada foto warga setempat nah saya lihat kok ditusuk-tusuk jarum semua di foto-foto nah yang saya tahu kan tusuk jarum itu kan santet itu nyantet orang akhirnya saya tahan di foto di rumah saya ya kan buat barang bukti besok saya mau temuin tuh orang itu kan yang bisa seperti itu korban-korban yang fotonya ada di rumah saya saya antar-antarin tuh ini punya kamu nih punya kamu ya ternyata orang-orang itu memang pada pernah sakit-sakit semua ada yang sudah jantungnya ada yang meninggal ada yang banyak lah sampai 100 orang ada tuh bukan warga sini aja yang mana dia nggak suka mungkin ya itu dia lakukan tuh kerjaan itu akhirnya tadi saya kesana ingin menanyakan apa maksudnya ini foto di jarum-jarumi semua jarum penutupan ya dia tanya dia katanya hanya supaya keluarga-keluarga dan orang-orang adem semua adem semua itu maksudnya adem semua maksudnya ya itu kan pandangan luas ya bisa dibilang mati bisa dibilang gak bakal ganggu dia makanya ini kan cuman hanya lebutan harta antara keluarga harta warisan keluarga lah makanya yang dijahati juga keluarga-keluarga yang semua adiknya ada juga warga luar ada ada juga warga luar ada warga dia ada jadi yang kebanyakan ada di foto-foto yang diamankan itu rata-rata pernah bersinggungan sama si pernah bersinggungan kayak satu anggota tuh BRIMO namanya Cece bersinggungan kan matung objek tanah di sebelah terus si Prajit tuh Polsek Ciputat itu kan bersinggungan masalah penbaikan senjata dulu terhadap kulinya nah semua juga usah kaget tuh foto semua tuh banyak tuh foto-foto nah itu foto saya gak tau dari mana didapat itu foto saya tuh tahun tahun 98 itu foto abang ya termasuk salah satu pejabat Wali Kota Tenggara Selatan juga ada ya Pak? ada nah itu foto istri saya tuh baru tuh istri saya kan gak sakit apa-apa tuh dari rumah jalan ke warung tira-tira 200 meter tiba-tiba istri saya muntah-muntah saya bawa pulang ke rumah kan besoknya langsung meninggal terus ada wawan lagi nih saudara depan saya akan jadi ketua ketua bendahara yang akan jadi ketua bendahara besoknya meninggal ada adiknya baru saya kasihkan uang ngasih penjualan tanah besoknya meninggal banyak yang meninggal tuh dan saya kaitkan ya berkaitan semua tuh urusannya apa maksudnya? akhirnya kan dia bikin penyataan kan? ya saya tidak akan melakukan lagi ritual begini-gini terhadap keluarga maupun nama-nama yang ada disini apabila kadang-kadang saya berani bertanggung jawab yaudah kita sampai disitu deh musiknya tuh yang mudah-mudahan dia tobat lah siap lah warga digitin sama keluarganya sendiri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati